Intro Komisi 4 DPR RI mengkritisi persoalan food estate yang belum memberikan hasil maksimal untuk penguatan lumbung pangan nasional Untuk itu, Komisi 4 meminta pemerintah mengkaji ulang tata kelola dan perencanaan food estate Ditemui di Gedung Santara 2 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menilai perencanaan dan tata kelola food estate sebagai lumbung pangan nasional belum dikaji secara matang, sehingga mengalami kegagalan Untuk itu, ia meminta pemerintah mengkaji ulang perencanaan food estate dari hulu hingga hilir baik pada aspek sumber daya manusia hingga mekanisme tanam Nah, yang food estate ini kita buka lahan dari ratusan ribu hektare tapi tidak ada yang mengelola Bahkan tenaga kerjanya didatangkan dari berbagai daerah dan itu di, apa namanya, digaji dan lain sebagainya Terus sudah itu, proyek hilang, sudah hilang itu program Dengan demikian, ya akan terjadi mangkrak seperti itu Jadi sekali lagi, kami katakan, kaji ulang dulu food estate ini karena sudah triliunan yang masuk Bahkan sekarang juga ada nadak itu dialokasikan kepada daerah yang orientasi ke food estate ini juga keliru DPR RI bersama pemerintah terus melakukan sinergi guna mencegah krisis pangan di tanah air dengan meninjau dan terjun ke lapangan secara langsung untuk meninjau dan menyerap aspirasi dari pelaku ekonomi Ditemui saat mengunjungi nelayan dalam festival ikan tuna di lapangan IPOT TAPA Gorontalo Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan perlu solusi tepat untuk mencegah dampak kemerosotan ekonomi akibat krisis pangan dunia Dalam mewujudkan ketahanan pangan kita membahas dan menyelesaikan persoalan dihadapi oleh para nelayan maupun para petani semuanya Karena jangan sampai maksud tujuan kita baik malah jadi ada hambatan yang membuat produktivitas kita tidak meningkat dan kualitasnya yang dihasilkan juga tidak lebih baik Belum lama ini Komisi 6 DPR RI mendukung penyertaan modal negara atau PMN bagi BUMN Pangan ID Food dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mewujudkan program ketahanan pangan nasional Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyatakan PMN bagi ID Food harus dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui program inklusivitas bagi petani, peternak, dan nelayan Upaya ini juga diharapkan dapat menghidupkan kembali BUMN Pangan yang lebih memiliki peran dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dan turut membantu menjaga angka inflasi nasional tetap terkendali Ayo berikan dong perhatian khusus, fokus kepada BUMN Pangan ini selain menghidupi BUMN Pangan, berperan aktif kepada masyarakat untuk bisa menjaga tingkat inflasi sesuai dengan daya beli masyarakat sehingga alangkah baiknya PMN nanti jika ada tambahan kan tadi ada usulan tambahan 7, sekian triliun dari nilai investasi 5,7 triliun itu kan ada tambahan ya dialokasikan lah di situ untuk BUMN Pangan apa yang menjadi prioritasnya? ya prioritasnya kita lihat apa yang sekarang menjadi organisasi di masyarakat Sementara itu, anggota Komisi 6 BPR RI Gede Sumerjaya Linggi berharap PMN bagi IDFood dapat meningkatkan peran petani sehingga mampu menciptakan ekosistem pangan yang terintegrasi di sisi lain IDFood juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan harga serta rantai pasokan pangan PMN ini sebenarnya kita diperlukan sekali oleh IDFood karena di situ ada tentang bagaimana nanti mengatur perdagangan kita terhadap pangan, kemudian bagaimana menumbuh kembangkan daripada hasil-hasil panen kita tapi harus dibarengi juga dengan memberikan bantuan memberikan pemberdayaan di lain sektor terutamanya di sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan kita Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri apalagi dengan mengedepankan ekosektoral perlu sinergi dari semua pihak baik DPR, pemerintah, dan BUMN sektor pangan untuk membuat program yang tepat dalam memajukan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang berperan mendukung upaya kedaulatan pangan nasional Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan Terima kasih telah menonton!